Berikutnya kita ke Wonogiri yang terkenal dengan macam kuliner, mulai dari nasi berkat sampai tiwul. Namun ada satu kuliner khas Wonogiri yang saat ini sudah jarang dijumpai, yaitu pindang kambing. Jika ke Wonogiri Jawa Tengah tepatnya di Ngadi Rojo, cobalah mampir dan cicipi kuliner pindang kambing. Makanan khas yang ini sudah sangat sulit ditemui, tapi masih bertahan di tangan Mbah Sinem. Wanita asli Wonogiri ini sudah menggeluti pembuatan pindang kambing sejak tahun 1988. Bahan untuk membuatnya ada tepung gapleng, yang dipadukan dengan jeruan kambing seperti kikil dan tulang kambing yang dipotong kecil. Semua bahan dimasak menggunakan kayu bakar. Biasanya Mbah Sinem mulai memasak pukul 12 siang. Untuk menjaga cita rasa, dia selalu menggunakan bungkus dari daun cati. Rasa lesat dan gurih olahan kambing ini selalu diburu para pencinta kuliner. Wah, sudah tahun-tahun ini. Dari Mbah itu ada itu, saya penggemar pindang ini. Rasanya itu, tepungnya itu halus. Ini makannya itu nikmat banget, itu rasa kambingnya, kerasa banget. Bukurnya pindang aja juga enak. Biasaan kalau orang-orang luar itu, luar Jawa ya, itu banyaknya buburnya aja. Tapi kalau kita penduduk asli, pokok terutama, itu pakai nasi, pakai sambil bawang, itu lebih nikmat. Dalam sehari, Mbah Sinem dibantu anaknya bisa mengolah jeruan kikil dan tulang kambing menjadi ratusan porsi pindang kambing. Itu pembeli paling dari mana aja, Bu? Wah, dari macam-macam sekalian. Jauh. Dari Semarang ada, dari Solo, Karanganyar, Jatipurau. Untuk bisa merasakan seporsi kelezatan olahan kambing dan legitnya bubur dari gamplek yang kaya rempah ini, pembeli cukup mengeluarkan uang sebesar 5 ribu rupiah. Angga Eka melaporkan untuk Nek. Mbah, 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 Mbah.